Hai temen-temen driver gojek semenangguraya perkenalkan nama saya Dinda Leo temennya Mas Pidot Saputra saya yang salah satu yang diajak bantu untuk juri kompetisi video pendek teman-teman untuk perkenalkan saya background background saya sebagai sekarang ini videographer freelance di dilangguraya juga Solo platen ya di lebih fokus di video-video pendek jadi segala video dari wedding dari video company profile video ya semua macam-macam dari durasi 10-20 menit telah nonton karya temen-temen driver nih mungkin kebanyakan juga karya pertama ya karya ya baru permulaan bikin video tapi udah udah keren hitungannya udah udah ada ceritanya udah ada alurnya udah bisa bisa menyampaikan pesan ke penonton ada beberapa video yang saya harus nonton sampai selesai karena pengen tahu endingnya keren 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 asik idenya mantap Hai terus ceritanya sampai mungkin buat temen-temen sekarang bikin video video juga bisa selacam untuk ini ya untuk refreshing diselah kesibukan rutinitas setiap hari ya biar nggak sepaneng Hai lari mungkin juga ah iseng bikin video saya dulu juga awalnya bikin video juga iseng Mas boleh cerita singkat Mas kira-kira dulu gimana ceritanya awal-awalnya kok bisa jadi videographer freelance saya dulu bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan Selasta itu sampai tahun 2017 2018 ya diselah kesibukan kerja saya memang senang nonton YouTube senang kayaknya menarik ya bikin konten ya akhirnya saya iseng-iseng coba pakai kamera HP kamera kamera yang saya punya tuh belajar dulu juga bareng sama Mas Tidut terus akhirnya lama-kelamaan kok kok jadi pengen serius ya makin lama makin lama kan jadi tambah temen tambah jaringan ngobrol tentang video Wah ternyata videoku enggak cuma sampingan video itu bisa jadi penghasilan dari situ saya mulai mulai belajar gimana cara nyeteng yang enak gimana cara ngedit ya akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah malah malah saya sudah resign dari kerja saya sebelumnya dari perusahaan selasta yang di Jakarta itu akhirnya saya pulang saya pilih ya sekarang jadi videographer berbirlian freelance saya sekarang jadi ya nyeteng sendiri ngedit sendiri malah dari yang awalnya cuma iseng hobi ternyata bisa jadi penghasilan matahari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih